Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang Inspirasi Wakaf Rumah Sakit Empat Bimaristan dari Dana Wakaf Sahabat Lentera Sejarah Peradaban Rumah sakit merupakan salah satu tempat Yang menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia Karena di tempat itulah kita melihat proses awal Dan akhir hidup seorang manusia Selain itu Kualitas rumah sakit yang dikelola umat Juga menjadi tolak ukur kemajuan sebuah peradaban Pada masa Islam Bimaristan tak hanya berperan sebagai rumah sakit pusat pengobatan Tapi juga pendidikan bagi para calon dokter dan pusat penelitian kesehatan Sebenarnya Konsep rumah sakit ini sudah ada jauh sebelum masa peradaban Islam Tepatnya di Persia Ada sebuah rumah sakit sekaligus sekolah kedokteran Yang sangat terkenal yang berpusat di daerah Gundesapur Sejarah Islam mencatat Rumah sakit pertama kali dibangun pada era Khalifah Al-Walid I Yang memerintah dinasti Umayyah Tahun 705 sampai 715 Masehi Atau 86 sampai 96 Hijriah Al-Walid I membangun rumah sakit yang berasal dari tanah wakaf di wilayah Damascus, Suriah Rumah sakit bukan hanya berjaya di era Al-Walid Namun juga di masa Khalifah Harun al-Rosid di kawasan Baghdad pada abad ke-9 Jika pada abad-abad awal dunia kedokteran Islam tengah disibukkan dengan tradisi penerjemahan kitab bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab Kemajuan dunia kedokteran Islam di abad ke-9 dan ke-13 Menunjukkan proses transfer keilmuan yang telah berhasil dilakukan bahkan dikembangkan oleh umat Islam Rumah sakit atau Bimaristan telah berdiri dan menyebar di kawasan negeri-negeri Muslim Rumah sakit-rumah sakit yang ada bahkan tidak hanya berdiri sebagai tempat untuk perawatan pasien Namun juga sebagai tempat pendidikan para calon dokter Pada masa dinasti Abbasyah Terdapat tiga rumah sakit yang tercatat dalam tarikh Al-Bimaristan Rumah sakit Al-Adawdi Rumah sakit Al-Mansyuri Dan rumah sakit An-Nuri Yang berada di Baghdad, Cairo dan Damascus ini Dibangun atas dana wakaf Seperti apa kisah mulanya? Mari kita simak Rumah sakit Al-Adawdi Bagdad Salah satunya yaitu Baghdad memiliki rumah sakit terpenting Sebagai upaya pemerataan fasilitas kesehatan untuk segala kalangan Rumah sakit terpenting di Baghdad dibangun pada tahun 982 Masehi Atau 372 Hijriah oleh Ad-Daud Ad-Dawlah Rumah sakit hasil wakaf tersebut memiliki 25 dokter andal Dan beberapa perawat sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat Rumah sakit pun melayani semua kalangan Baik muslim atau non-muslim Rumah sakit yang dibangun pada tahun 982 Masehi ini Diambil namanya dari seorang khalifah Ad-Daud Ad-Dawlah Yang merupakan seorang kalifah dari dinasti Buaihi Bangunan rumah sakit tersebut digambarkan menyerupai istana yang megah Dan semua perlengkapan mirip istana raja Ciri khas dari rumah sakit ini adalah manajemen perawatannya yang sangat rapi Karena sudah difasilitasi dengan bangsal, rawat inap, dan rawat jalan yang diadopsi oleh rumah sakit modern saat ini Namun sayang bangunan megah ini hancur pada tahun 1258 Masehi Bimaristan Al-Mansuri, Cairo Berdiri pada tahun 1284 Masehi Rumah sakit Al-Mansuri ini selama tujuh abad lamanya Melayani 4.000 masyarakat Cairo perharinya secara gratis Dan pembangunan rumah sakit ini menelan biaya seribu dirham yang didapatkan dari dana wakaf Bimaristan Sultan Al-Mansur Kalaun yang berada di Cairo, Mesir Bimaristan atau rumah sakit merupakan bagian dari kompleks Kalaun yang terletak di jalan Al-Muiz Selain rumah sakit terdapat makam pendiri dan madrasah di kompleks yang indah tersebut Makam Sultan Kalaun dianggap sebagai makam terindah kedua setelah Taj Mahal di India Bangunan bersejarah ini dibangun pada tahun 1284 Masehi Atau 683 Hijriah oleh penguasa dinasti Mamluk Yaitu Sultan Amir Alam Ad-Din Sanjar Al-Suhjai Selain memiliki arsitektur khas timur tengah Rumah sakit ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas Seperti oftalmologi, spesialis mata, 100 tempat tidur untuk orang sakit atau rawat inap, perpustakaan, dan apotek Saat ini rumah sakit tersebut khusus untuk bidang oftalmologi, penyakit mata Dan nama tempatnya sudah berganti menjadi rumah sakit Kalaun Dan sahabat masih bisa melihat kemegahan pintu kuno rumah sakit ini di Museum Islam di Cairo Bimaristan An-Nuri, Damascus Rumah sakit dan kampus kedokteran Rumah sakit tertua yang pertama berada di kawasan Damascus, Suria Bimaristan An-Nuri, dekat dengan pasar Al-Hamidiyye Tepatnya berada di sebelah selatan Masjid Agung Umayyah Sultan Zangid Nuruddin Mahmud bin Zangi Mendirikan bangunan utama pada tahun 1154 Masehi Atau 548 Hijriah Lalu penambahan luas bangunan dilakukan pada tahun 1242 Oleh seorang dokter bernama Badr al-Din Perluasan dilakukan untuk melayani lebih banyak pasien Tanpa mengorbankan bentuk asli bangunan Bangunan yang berdiri di atas tanah wakaf ini Memiliki kedudukan penting sebagai lembaga medis Pada era kejayaannya, Bimaristan An-Nuri Terus beroperasi hingga awal ke abad 20 Kini, rumah sakit itu beralih fungsi sebagai museum kedokteran Islam Dan digantikan oleh rumah sakit universitas Dilansir arsnet.org Struktur asli rumah sakit ini masih utuh dengan desain arsitektur Seljuk Dari segi denah, bentuk, dan elemen ornamennya Taukah sahabat? Jika sistem medical record atau rekam medis Sudah ada ribuan tahun yang lalu Dan sistem ini lahir dari sebuah rumah sakit yang berbasis wakaf di Damascus Dan di tempat ini juga menjadi almamater dokter ternama pada masanya Salah satunya Ibnu An-Nafis Yang menemukan sirkulasi paru-paru Tidak diketahui apakah rumah sakit ini masih berdiri atau tidak Tetapi rumah sakit yang dibangun pada tahun 1156 Masehi ini Telah menjadi salah satu pionir di bidang kesehatan Selain tiga Bimaristan masa Abbasiyah Ada pula Bimaristan di Frigi di masa daulat Turki Seljuk Bimaristan di Frigi adalah salah satu rumah sakit wakaf tertua yang berlokasi di Turki Bimaristan terletak di lereng di bawah kastil di Frigi Kini di kota kecil di Frigi kawasan Anatolia Timur Sekarang berada di provinsi Sivas Turki Bangunan multifungsi ini digunakan sebagai masjid dan kompleks pengobatan Karena sangat bersejarah pada tahun 1985 Rumah sakit ini resmi menjadi situs warisan dunia UNESCO Wilayah Anatolia ini ditaklukan oleh Turki Seljuk pada awal abad ke-11 Setelah kemenangan Turki Seljuk atas tentara Bizantium pada pertempuran Malazgir pada tahun 1071 Masehi Pada 1228 hingga 1229 Emir M Ahmed Shah mendirikan sebuah masjid Sementara rumah sakit yang bersebelahan Darusshifa didirikan oleh istri Emir Ahmed Shah Turan Melek Dan dirancang oleh arsitek Huremsah pada 1228-1229 di Frigi Pembangunannya dipimpin oleh arsitek Huremsah dari Ahlat Sahabat Lentera Sejarah Peradaban Sebagaimana yang kami tekankan di awal kualitas rumah sakit Yang dikelola umat juga menjadi tolak ukur kemajuan sebuah peradaban Pada masa Islam Bimaristan tak hanya berperan sebagai rumah sakit pusat pengobatan Tapi juga pendidikan bagi para calon dokter dan pusat penelitian kesehatan Kemajuan peradaban ilmiah umat Islam Menurut Prof. Dr. Rogib Asir Jani Terletak adanya fakta bahwa ilmu kedokteran Islam Tidak berhenti pada kegiatan mendiagnosa Mengobati penyakit lalu selesai Peradaban ilmiah yang dilakukan oleh kaum muslimin Selalu dibarengi dengan metode eksperimen Yang sangat berpengaruh pada praktik dokteran dan ilmu kesehatan Seperti pemeliharaan, perawatan, dan pengobatan Atau meringankan dan memberikan obat-obatan Serta menjauhkan manusia dari pola hidup yang buruk Dengan melaksanakan anjuran kedokteran Orang-orang Arab jahiliyah ketika Islam datang Sebenarnya sudah mengenal ilmu kesehatan Yakni dengan adanya tabib Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Syarik bersabda Berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali membuat obatnya Kecuali satu penyakit yaitu tua Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab At-Tib Bab Fi Ar-Rajul Yatadawi Profesor Ragib juga menjelaskan Bahwa Rasulullah bahkan telah berobat dengan madu dan kurma Serta ilalang alami yang kemudian dikenal dengan Tibun Nabawi Pengobatan Nabi Namun kaum muslimin tidak hanya berhenti pada pengobatan Nabawi Mereka juga mempelajari ilmu kedokteran yang sudah dimiliki oleh umat-umat lain Mereka senantiasa mencari segala hikmah di mana saja mereka berada Dari cuplikan ini dapat diambil pelajaran bahwa Peraliban Islam dapat menciptakan inovasi-inovasi yang baik bagi kemaslahatan umat Kaum muslimin senantiasa memajukan ilmu pengetahuan Serta mencari segala hikmah untuk kemanfaatan umat manusia Semoga kita bisa meneladani dan meneruskan estafet dakwah para generasi pendahulu Dengan senantiasa menggalakan gerakan wakaf umat Salah satunya di bidang kesehatan yakni rumah sakit Wallahu'alam bis sohab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!